Setelah kasus Papa Minta Saham, nama Seteno Fanto kembali menjadi perbincangan ketika menitip absens saat sidang paripurna pada selasa lalu. Menanggapi hal ini, pimpinan DPR akan mengevaluasi sistem absensi. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan akan mencermati absensi saat rapat paripurna agar ada peningkatan jumlah anggota DPR yang hadir. Namun menurutnya sulit untuk mengharapkan kehadiran anggota DPR 100% dalam sidang paripurna. Evaluasi ini muncul setelah selasa kemarin, mantan Ketua DPR Seteno Fanto tidak hadir dalam rapat paripurna, tetapi dalam absensi terdapat tanda tangan. Diduga Seteno Fanto menitip tanda tangan karena saat paripurna berlangsung, setia berada di Manado, Sulawesi Utara. Pimpinan DPR akan mengevaluasi sistem absensi untuk mencegah adanya praktik titip absen oleh anggota DPR. Fadlizon mengatakan akan mendalami lebih lanjut mengenai dugaan titip absen yang dilakukan Seteno Fanto. Kita kan bukan lagi kayak di SMA gitu, atau di sekolah, bagaimana absen itu. Tapi saya kira kalau ada modus seperti itu nanti saya akan cek kepada pihak kesekjenan apakah ini modus yang sudah lama, atau baru-baru ini terjadi, atau juga banyak orang yang melakukan itu. Nah ini saya kira... Terima kasih telah menonton!